Mirsa Presiden Joko Widodo mengatakan hukuman mati untuk para koruptor bisa diterapkan jika masyarakat Indonesia menginginkan hukuman tersebut disahkan. Namun Presiden menegaskan rancangan Undang-Undang Tipikor tetap akan dikembalikan ke legislatif. Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019, Presiden Joko Widodo lebih memilih menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57 Jakarta. Dalam peringatan ini, Presiden Jokowi sempat melakukan tanya-jawab dengan siswa SMKN 57 Jakarta. Salah satu siswa SMKN 57 Jakarta bernama Harley Hermawan. Harley menanyakan terkait hukuman mati untuk para koruptor yang tidak diterapkan oleh pemerintah. Jokowi pun menjelaskan hukuman mati untuk koruptor tidak ada dalam Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi. Ancaman hukuman mati dapat diterapkan jika terkait dengan korupsi pada bantuan bencana alam. Selain itu, hukuman mati untuk para koruptor dapat disahkan jika masyarakat Indonesia berkehendak. Itu yang pertama, kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang bergehendak seperti itu, ya dalam perancangan Undang-Undang Bidana, Tipi Kor, itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Hukuman mati untuk para koruptor dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.